Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen bikin satu video yang berbeda dari yang biasanya Padahal gue sebenarnya pengen bikin video reaksi Tapi bukan hanya untuk Vicky dan Tukba ya Tapi ada beberapa yang udah gue rencanain Bakal gue reaksi videonya baik itu di Instagram maupun di Youtube ya Tapi nanti itulah gue kesampingkan Sambil gue lagi libur nih Baca-baca berita nih teman-teman Baik di Youtube, di web ini Berita tentang konser Tyler Swift di Singapura ya Yang membara ya RI gigit jari konser Tyler Swift bikin ekonomi Singapura membara gitu ya Gue sih agak ketawa juga ya sebenarnya ya Segitunya gitu ya Artis-artis luar negeri didatangkan ke suatu negara dan itu dijadikan Apa ya Roda perekonomian Mereka gitu ya Negara ini, hitungannya negara gitu kan Setau gue Kalau zaman dulu-dulu ya Bahwa suatu konser itu kan bukan negara yang menyelenggarakan ya Tapi ya event organizer Sekalanya bukan sekala negara yang teruntangan gitu kan Tapi sekala Bisnis to bisnis gitu kan Antara pengelola event organizer dan pihak artis gitu kan Tapi yang menarik Saat konser Tyler Swift kemarin Yang gue baca ceritanya Berita-beritanya gitu ya Bahwa konser ini memang Diselenggarakan oleh negara ya Walaupun tetap yang berjalan itu event organizer Tapi Pengelolaannya memang sangat disupport Bahkan kementeriannya juga turun tangan kalau gak salah Gue ngeliat juga beberapa info di Youtube Bahkan Bang Sandi Mencraft kita juga bilang begitu Bahwa Itu membangkitkan perekonomian Singapura Kita lihat ya Disini Di beritanya Ada highlight Gue highlight Konser ini diperkirakan memberikan suntikan keuntungan ya 260 Juta US dollar ya Hingga 371 Juta US dollar ya Dalam perekonomian lokal Atau sekitar 4 sampai 6 ya 5,86 lah Sampai 6 triliun ya 6 triliun ya Itu keuntungannya Jadi kemungkinan keuntungan ini dihitung Bukan berdasarkan Tiket masuk ya Kemungkinan ya teman-teman Kalau tiket masuk kan gak mungkin triliunan kan Tapi Side effect Jadi orang dari luar negeri Pengen nonton Konsernya Tyler Swift Tentu mereka ada tiket perjalanan pesawatnya Pesawatnya tentu Berdampak pada Penerbangan di Singapura Untuk menguntungkan juga buat negara Efek turisnya juga Menguntungkan Pertama Tentu mereka nginep ya Minimal sehari lah Minimal sehari Di satu hotel Dan tentu ada Makanan Ada minuman Ada transport Dan macam Oleh-oleh Dan macam-macam Itu Itu yang jadi dampak Ekonominya gitu ya Dan Baru kali ini Gue ngeliat Dampak itu dihitung Sebagai keuntungan Sebuah konser gitu ya Luar biasa ya Dan 7 triliun Gue tidak bermaksud Apa ya Mengecilkan 7 triliun ini Teman-teman Tapi kalau misalnya Dibandingkan dengan Negara Indonesia 7 triliun itu Menurut gue Bukan apa-apa sih Bukan apa-apa sih Dalam skalanya Indonesia Kita buat Makan aja Makan siang aja Berapa ratus triliun 300 Sekian triliun gitu kan Tapi bagaimana Masyarakat Indonesia Pemerintah Indonesia Sangat kepanasan nih ya Bahkan Menteri Luhut Mau menandingi gitu ya Konser-konser Apakah ini merupakan Kebabrasan Gimana Gue gak tau juga ya Gue sih Minta komentar kalian juga Yang masuk akal Di komentar Apa sih sebenarnya Kita harus begini gak sih Gitu ya Dan Kalau kita mau Selidiki gitu ya Untungan-keuntungan Yang didapat Dari negara Singapura Dapat dilihat Dari salah satu Status Bahwa Bapak Untuk menyenangkan istrinya Rincian Dia bahkan bikin kaos ya Teman-teman Tentang rincian Biaya perjalanan Dia nonton konser Tyler Swift Iya kan Itu bahkan dibikinin kaos Dia sebenarnya Kalau di Bagian depan Itu Kaosnya Bertuliskan Saya bukan penggemar Tyler Swift Tapi saya ingin Membahagiakan istri saya Dengan cara Menemaninya Menonton konser Tyler Swift Dan ini rinciannya ya Tiket Kat 1 21.500.000 Ini untuk Satu orang Dua orang Dua orang Kayaknya Dua orang Kayaknya Kat 1 Gue gak tau ini terbaik Gue gak pernah nonton Gue gak pernah nonton Konser gue sebenarnya Tapi Menarik banget ya Sampai 21.000.000 Gila Betapa kayanya Orang Indonesia Untuk tiket aja Hampir 21.000.000 Flight PP Sub Singapura 7.000.000 Surabaya Ini bang Surabaya Singapura 7.000.000 Dua orang Ini pasti Dua bolak-balik Ini Penerbangan Eksklusif Ini Berarti kan Kalau Singapura Gue rasa gak mahal ya Teman-teman Gak tau Kalau dari Surabaya Kalau dari Jakarta Kayaknya Lebih murah Jakarta Singapura Daripada Jakarta Bali Tiketnya Gitu ya Bahkan tiket dulu Gue gak tau yang tiket Jaman sekarang ya Dulu pernah ada yang Nawarin tiket Cuman 500.000 Di bawah itu juga Ada Gitu kan Kalau ke Bali Kan Dulu Gue 700an Waktu jaman Itu ya Tau sekarang Kemungkinan 900.000.000 Kalaupun Anggap itu Ke Bali 1.000.000 Kalau PP Bolak-balik Ini yang ekonomi Ekonomi 1.000.000 1.000.000 2.000.000 Bolak-balik 4.000.000 Berarti kan Ke Singapura Ini tiket yang eksklusif 7.000.000 Hotel Per malam Satu malam Cuman 3.800.000 Jadi ini bukan orang Main-main Hotelnya Cuman Mahal Makan Minum 3.800.000 Outfit Istri Outfitnya Segala Diperhitungkan 1.000.000 Oleh 1.000.000 Kaos ini Dibikin Di custom video Dengan 50.000 Ini iklan-iklan Totalnya 34.000.000 Masuk Sebagai Neto Bruto Keuntungan Negara Singapura Dikalikan Berapa Ratus orang Kabarnya Tiket terjual Sekitar 200.000 Tiket 200.000 Kali sekian Ya Wajar sih Mungkin Sekitar 7 Triliun Dan Gue juga Nonton Berita Tentang Ini Dialog Gagasan Konser Tandingan Tyler Strip Dan Ini Di Diwawancari Menteri Pariwisata Kita Dia Daungo Sang Diaga Uno Dan Dia Sangat Antusias Dia Pengen Mengalahkan Rekord Singapura Untuk Mendatangkan Artis-artis Untuk Mendatangkan Keuntungan Yang Berlebih Buat Kita Yang Gue Pengen Bahas Adalah Apakah Setertarik Itu Untuk Mendatangkan Keuntungan Sebesar Apakah Kita Mampu Menyaingi Singapura Sekarang Kalau kita Lihat Singapura Negaranya Kecil Apa Yang Membuat Dia Menjadi Sentral Konser-konser Internasional Karena Menurut Gue Orang-orang Yang Pengen Konser Situ Pun Waktu Dulu Ada Yang Terakhir Siapa Si Yang Cuman Sekali Di Indonesia Tapi Tujuh Kali Konser Di Singapura Itu Menandakan Kalau Mereka Pun Sadar Kalau Mereka Konser Di Singapura Yang Yang Datang Bukan Bukan Hanya Orang Singapura Orang Indonesia Orang Malaysia Orang Thailand Orang Jepang Mungkin Tapi yang Paling Besar Gue yakin Adalah Orang Indonesia Orang Indonesia Tau Sendiri Jumlah Penduduknya 250 Sekarang Udah Berapa sih 270 270 Juta Bayangin Potensi Sebuah Konser Orang Orang Kayak Di Indonesia Lumayan Banyak Menengah Keatas Lumayan Banyak Yang Memang Terbiasa Berpergian Ke Singapura Karena Karena Tiket Pesawat Ke Singapura Itu Lebih Murah Daripada Tiket Pesawat Dari Jakarta Ke Padang Itu Hampir Sama Jarak Kacah Hampir Sama Jarak Kalau Kita Lihat Dari Peta Tapi Ke Aceh Sendiri Tiket Pesawat Mungkin 1.500 Atau 1.800 Bahkan Dua Kali Lipat Dari Tiket Kita Ke Singapura Nah Ini Yang Tidak Tidak Dipikirkan Mungkin Sama Menteri Menteri Kita Kenapain Kita Sibuk Sibuk Pengen Mengalahkan Singapura Kalau Memang Kita Tidak Membangun Mulai Dari Dasarnya Dulu Dasarnya Kenapa Orang Orang Nonton Video Nonton Konsernya Tyler Swift Ini Tidak Hanya Tyler Swift Banyak Artis Artis Ya Gitu Jangan Iri Irian Gitu Gitu Kalaupun Mau Mendatangkan Artis Luar Negeri Ke Indonesia Sebenarnya Bukan Untuk Mendatangkan Orang Penonton Dari Luar Negeri Ke Indonesia Itu Dampaknya Gue yakin Kecil Banget Gue yakin Dampaknya Kecil Banget Gak Sebesar Singapura Sampai 7 Triliun Karena Tiket Pesawat Ke Indonesia Kemungkinan Mahal Kemungkinan Mahal Nah Apa Yang Sebenarnya Jadi Permasalahannya Adalah Transportasi Itu Nomor Satu Yang Kedua Keamanan Yang Ketiga Bagaimana Kita Mengelola Mengadakan Konser Dan Macem Macem Konser Terakhir Blackpink Banyak Yang Complain Bahkan Di Video Tentang Kemen Kraf Tadi Itu Ada Seorang Yang Diwawancari Kalau Disana Penyelenggaraannya Sempurna Semua Tidak Ada Kekacauan Seolah-olah Memang Singapura Memang Profesional Banget Pro Banget Dan Gue Rasa Kita Gak Perlu Mengalahkan Itu Pemerintah Indonesia Gak Perlu Ratah Demi Untuk 7 Triliun Dan Gue Yakin Gak Bakal Kalaupun Bakal Itu 7 Triliun Uang Indonesia Juga Menduduk Indonesia Juga Yang Dari Luar Negeri Itu Kemungkinan Sangat Kecil Sebenarnya Buat Bapak Sandiaga Uno Kita Tampilkan Budaya 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 Indonesia Itulah Kegagalan Kita Sebagai Negara Ketika Budaya Budaya Asing Kita Puja-puja Bahkan Kita Jadi Tolak Ukur Keuntungan Buat Negara Kita Kenapa Enggak Budaya Kita Sendiri Yang Digok Internasional Kan Coba Konser Penyanyi-penyanyi Indonesia Terkenal Di luar Negeri Terkenal Di Malaysia Terkenal Di mana Kenapa Enggak Bikin Konser Yang Disupport Pemerintah Konser-konser Dewa Konser-konser Peter Pan Eh Peter Pan Udah Enggak Ada ya Pokoknya Band-band Indonesia Penyanyi-penyanyi Indonesia Yang Disponsori Negara Mungkin Seperti Seperti Yang Bakal Dilakukan Sama Bang Sandiaga Uno Untuk Mendatangkan Artis Luar Negeri Dengan Turut Campurnya Pemerintah Disitu Kenapa Enggak Dibikin Yang Besar Dan Yang Utama Adalah Sebenarnya Transportasi Dan Akomodasinya Harus Disupport Juga Sama Pemerintah Orang Mau Travel Ke Indonesia Ya Enggak Hanya Nonton Konser Yang Mungkin Konser Dimana Di Bali Bali Misalnya Tiket Pesawatnya Diusahakan Lebih murah Lagi Dari luar negeri Itu sebenarnya Unsur dasarnya Kalau cuma Sekedar Menggali Iri-irian Terhadap Keuntungan Yang didapat Singapura Terhadap Konser ini Dan kita Latah Bahkan Kita Bahkan Menggelontorkan Uang Sekitar 2,5 Triliun Untuk Mendatangkan Artis Asing Dari luar negeri Kalian bisa Bayangkan Kalian nonton Di Video tadi Bahwa Bapak Sandiaga Uno Mengatakan Bahkan Menggelontorkan Uang Sebesar 2,7 Triliun 2,5 Triliun Kalau Keuntungan Aja Maksimal Aja Singapura Tadi Kita bisa Lihat 3 Sampai 5,8 Triliun Anggaplah Kita mencapai Itu 7 Triliun Bersihnya Jadi Berapa Kalau Misalnya Dikurangin Jadi Ini Terlalu Mengada-ngada Menurut Pemerintah Tidak Perlulah Oke Disupport Tapi Bukan Berupa Penyelenggara Seperti Singapura Menurut Gue Ini Melanggengkan Budaya-budaya Barat Menurut Gue Ketimbang Kita Apa Sih Keuntungan Yang Didapat Kalau Singapura Kita Tahu Bahwa Keuntungan Dia Adalah Menggapai Penonton Indonesia Kita Mau Ngapai Penonton Dari Mana Mau Dari Negara Mana Yang Mau Datang Ke Indonesia Dari Singapura Apa Dari Malaysia Ada Gue Yakin Ada Tapi Gak Sebesar Penonton Indonesia Yang Berangkat Ke Singapura Pada Saat Konser Taylor Swift Gue Yakin Penduduk Mereka Sedikit Kita Mengharapkan Dari Penduduk Luar Negeri Dimana Itu Yang Gue Gak Masuk Akal Gak Masuk Akal Bagi Gue Kita Terlalu Apa Ya Latah Bahkan Pemerintah Mau Support 2,7 Triliun Kenapa Duit Sebesar Itu Enggak Dilakukan Buat Memenuhi Kebutuhan Pokok Bangsa Indonesia Sebesar 2,7 Triliun Ya Terus terang Sedih Juga Terhadap Itu Ya Bukan Gue Anti Terhadap Konser Konser Silahkan Tapi Gue Rasa Itu Harusnya Ada Di Tangan Swasta B2B Bisnis B2B Kalau Dari Pemerintah Yang Menyelenggarakan Sanggup Nggak Nanti Gue Takut Bocor Aja Dananya Kalau Di Singapura Mungkin Mereka Ketat Cara Pengelolaan Uang Blah Blah Kalau Di Indonesia Kalian Percaya Mendatangkan Artis Luar Negeri Sebesar 2,5 Triliun Menggelontorkan Begitu Aja Kalau Misalnya Rugi Pada Diem Aja Keuntungan Gue Yakin Nggak Sebesar Itu Menteri Pariwisata Ini Harus Lebih Inovatif Menurut gue Kita Jangan Jadi Follower Kita Harus Jadi Pemrakasa Seperti Apa yang Dilakukan Singapura Dengan Cara Yang Lain Bukan Sanya Jadi Latah Orang Udah Bisa Sukses Seperti Itu Kita Jadi Latah Latahnya Jangan Pemerintah Yang Turun Tangan Event Organizer Ini Yang Harus Disupport Biar Mereka Yang Jalan Pemerintah Mendukungnya Dengan Cara Regulasi Jangan Menggelontorkan Uang Regulasinya Dipermudah Itu Sih Gue Yakin Itu Yang Bikin Kita Bakal Lebih Maju Kalau Kita Mengeliat Dan Mencontoh Cara Pemerintah Lain Indonesia Belum Tentu Sesuai Karena Perbedaan Itu Teman Teman Mereka Singapura Bisa Sukses Seperti Itu Karena Mereka Ketat Pemerintah Ketat Dengan 7 Triliun Singapura Udah Bisa Membangun Macem-macem Di Indonesia 7 Triliun Buat Apa Kita Gembor Gembor Kan Hilirisasi Macem-macem Tapi Yang Kita Hilirisasi Apa Arti-arti Seluar Negeri Kita Hilirisasi Ke Indonesia Ya Gue Begini Sedih Sedih Sebagai Warga Negara Indonesia Ya Di Lama Sekarang Yang Lagi Susah Susah Kita Ngurusin Kayak Gini Berdasarkan Keuntungan Negara Orang Lain Yang Itu Fata Morgana Banget Menurut Gue Fata Morgana Banget Harusnya Lebih Indonesia Bisa Lebih Di bidang Yang Lain Narakan Lagi Konser-konser Dalam Negeri Support Talenta-talenta Indonesia Mereka Mereka Ada yang Gede Gue Lihat Kenapa Nggak Disupport Jangan Berupa Duit Regulasi Aja Di Permuda Konsernya Di Permuda Itu Bakal Mengandatangkan Orang-orang Di Indonesia Kenapa Kita Nggak Memulai Kayak Korea Selatan Bahwa Budaya Mereka Menjadi Budaya Negara Budaya Dunia Itu Yang Harus Disupport Buat Pak Menteri Bukan Hanya Sekedar Ikut-ikutan Bukan Hanya Sekedar Trend Sesaat Kita Harus Bangun Dari Awal Kita Harus Jadi Pelopor Mengalahkan Korea Sebenarnya kan Budaya Ini Berputar Dulu Itu Namanya Kultur Jepang Pokoknya Kultur Jepang Itu Mendunia Sebelum Ada K-pop Lalu Berganti Menjadi Kultur K-pop Lalu Sebelum K-pop Ada lagi Kultur Taiwan Yang Dulu Terkenal Dengan F4 Dan Macem-macem Tapi Enggak Begitu Panjang Lalu Berganti Menjadi Kultur K-pop Kenapa Enggak Indonesia Mempersiapkan Diri Untuk Menggantikan Kultur K-pop Itu 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 Yang Yang Gua Bilang Hilirisasi Hilirisasi Enggak Hanya Dalam Produk-produk Pertambangan Enggak Hanya Kekayaan Alam Tapi Budaya Budaya Kita Harus Hilirisasi Harus Ditingkatkan Lagi Itu Itu Si Yang Pengen Gua Mau Buka Diskusi Ini Paham Kalian Kira-kira Kalau Kalian Kalau Disuruh Pilih Uang 2,5 Triliun Yang Pak Menteri Ngelontorkan Untuk Mendatangkan Penyanyi Luar Negeri Ke Indonesia Sebaiknya Dibuat Apa Apakah Menurut Kalian Oh Enggak Bang Udah Begini Aja Udah Bagus Disertakan Alasan Alasan Yang Masuk Akal Gua Yakin Gua Biga Karena Ini Monolog Kalau Misalnya Ada Orang Yang Oh Enggak Bang Lu Salah Gua Bakal Terima Di Komentar Bawah Oke Gitu Aja Video Baru Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bawah 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 Bawah